Orang sekarang sudah pada titik zero, perdi saat ini, EPS ini. Tapi dia bisa menaikkan menjadi hero nantinya. Syukur-syukur dia tidak dihukum mati, jadi masih ada kesempatan. Mungkin dengan dia buka segala apa yang dia ketahui, itu namanya bukan buka aib, tetapi memberi jalan untuk menuju kebaikan. Menuju kebaikan di aparat penegak hukum, bukan hanya di polisi saja. Kalau dia tahu di polisi, kalau dia tahu di kejaksaan, kalau dia tahu di kehakiman pengadilan, kalau dia tahu juga di pemerintahan, karena dia akan luas bidangnya. Nanti orang akan bersimpati dengan dia. Syukur-syukur mungkin nanti dapat pengampunan.